Tokoh para ulama, para kiai, ada juga tokoh belater, ada juga tokoh pemuda. Kalau di Madura itu istilahnya ada tokoh belateran. Nah ini yang dimanfaatkan oleh kelompok ini untuk menggait dukungan orang-orang pribumi, orang-orang Madura untuk mendukung gerakan mereka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ada banyak komentar masuk di video-video saya, bahwa orang-orang yang mengikuti kelompok-kelompok Habib ini, terutama kelompok X yang sudah dibubarkan itu, mereka adalah kebanyakan orang-orang awam. Saya setuju dengan bahasa itu, tapi di sisi lain harus diberi penjelasan yang lebih gamblang lagi tentang bahasa awam di sini. Awam di sini dalam artian bukan berarti orang-orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang tidak paham tentang syariat, orang yang tidak paham tentang agama, bukan itu. Tetapi secara umum, saya katakan orang awam, mereka itu tidak paham terhadap maksud dan tujuan kepentingan dari kelompok ini. Kelompok X yang sudah dibubarkan itu. Karena kita harus paham bahwa setiap organisasi, setiap kelompok itu pasti punya tujuan. mana arah tujuannya? Kita harus paham bagaimana pergerakan peta politik kelompok ini. Ya, kalau secara bongkir, mereka tujuannya untuk li'i'la ika'limatillah. Kalau itu yang menjadi tujuan, ini kan organisasi baru. Di kelompok-kelompok lain juga li'i'la ika'limatillah. Bahkan yang terlebih dahulu, li'i'la ika'limatillah itu, nah dhotul ulama. Itu li'i'la ika'limatillah. Secara zohir, memang begitu. Tetapi masih banyak orang yang betul-betul tidak paham tentang arah, tujuan, pergerakan dari kelompok X yang sudah dibubarkan ini. Sehingga, bisa kita katakan orang awam. Kalau lapisan-lapisan masyarakatnya ada masyarakat dari tingkat masyarakat yang tidak tahu menahu. Apa itu sebuah organisasi? Apa itu kelompok? Yang mereka tahu adalah adalah habib keturunan nabi. Ya begitu. Sehingga, lapisan masyarakat paling bawah. Ketika dikatakan, ada orang yang mencaci maki keturunan Rasulullah. Ada orang yang mencaci cucu Rasulullah. Kita lawan. Oke, kita lawan. Begitu. Lalu kemudian ada beberapa tokoh. Tokoh para ulama, para kiai. Ada juga tokoh belater. Ada juga tokoh pemuda. Kalau di Madura itu istilahnya ada tokoh belateran. Ini juga mendukung kelompok-kelompok ini. Apakah mereka juga orang awam? Mereka itu adalah orang-orang cerdas. Orang-orang berilmu. Orang-orang yang sangat faham tentang syariat. Tentang agama terutama. Tetapi mereka kurang memahami tentang adanya pergerakan-pergerakan tujuan dari kelompok ini. Mereka tidak tahu inti dari pergerakan mereka ini. Ada para ulama, para kiai. Ada para tokoh belater. Ada juga tokoh pemuda-pemuda. Putra-putri bangsa. Kalau kita tarik ke Madura. Putra-putri Madura. Ada juga yang mendukung terhadap kelompok-kelompok ini. Mereka bukan orang bodoh. Justru mereka orang-orang cerdas. Orang-orang berilmu. Orang yang faham agama. Orang yang ngerti tentang syariat. Kalau lapisan masyarakat yang paling bawah. Masyarakat awam. Itu ya sangat gampang sekali. Karena dengan penampilan saja mereka sudah bisa kita tipu. Tetapi untuk lapisan-lapisan tokoh-tokoh tadi ini harus masuk pada beberapa poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama dari lapisan tokoh-tokoh ini kelompok-kelompok ini memanfaatkan sebuah kejujuran. Kejujuran para ulama. Kejujuran para kiai. Kenapa? Mereka orang-orang jujur. Mereka orang-orang yang berpatokan terhadap ajaran agama Islam. Patokannya adalah ilmu mereka. Mereka berpatokan kepada agama. Agama menghancurkan harus mencintai Rasulullah SAW. Sepakat. Kita harus memuliakan keluarga Nabi. Sepakat itu. Begitu juga kita menghormati zurriyah zurriyah Nabi. Kita sepakat itu. Nah kejujuran inilah yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok mereka ini sehingga mereka mencari dukungan terhadap tokoh-tokoh ulama. Tokoh para kiai dengan memanfaatkan sebuah kejujuran mereka. Begitu juga tokoh belater. Mereka adalah orang-orang jujur. Orang-orang lurus. Terutama orang-orang Madura tokoh belater itu orang-orang lurus. Orang-orang jujur. Yang menjadi patokan mereka adalah para guru para tokoh para kiai yang ada di daerah mereka masing-masing. Dimana tokoh ulama tokoh panutan mereka sudah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ini atas kepentingan-kepentingan kelompok dan tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan pergerakan mereka. Tujuan politik mereka. Wah mana ada Habib berpolitik? kata siapa? Bicara negara itu politik. Apalagi sudah mengandung gerakan-gerakan. Itu politik. Ya seandainya kita tidak paham itu ya sayang sekali. Begitu juga ada tokoh-tokoh pemuda generasi-generasi bangsa ini putra-putri bangsa ini. kalau kita tarik ke Madura putra-putri Madura poin yang kedua sanat keilmuan dimana para ulama para tokoh para kiai yang mendukung kelompok-kelompok ini mereka mempunyai sanat keilmuan terhadap beberapa ulama dari kalangan Habib mereka mempunyai jalur keilmuan mereka santri dari ulama dari kalangan Habib apakah ada hubungannya antara para ulama yang konsis di dalam keilmuan dalam sebuah pendidikan dengan suatu pergerakan organisasi di lapangan apakah ada hubungannya saya pikir tidak ada tidak ada hubungannya mereka adalah para Habib yang konsis di dalam mencerdaskan umat Nabi Muhammad mereka betul-betul liiklai kalimatillah dari sisi keilmuan tidak ada hubungannya dengan beberapa Habib yang bergerak di lapangan buktinya mereka sering bertentangan antara pergerakan kelompok-kelompok Habib yang tergabung dalam sebuah organisasi dengan para ulama para ulama dari kalangan Habib yang istiqomah yang yang fokus mendidik para santri ada dari kalangan kita ini bersambung sanat keilmuan dengan para ulama dari kalangan Habib nah ini yang dimanfaatkan oleh kelompok ini untuk menggait dukungan orang-orang pribumi orang-orang Madura untuk mendukung gerakan mereka tetapi sayangnya kadang kita tidak sadar tentang itu ada juga disini Muhibin pecinta-pecinta Rasul pecinta Salawat pecinta Habaib ada beberapa Habaib ini yang istiqomah berdakwah lewat Salawat sehingga berhasil menggait banyak ribuan Muhibin bergabung dalam sebuah perkumpulan para pecinta Salawat nah kelompok ini juga memanfaatkan para Muhibin mereka anggap mereka itu satu dengan para Habib-habib yang berdakwah dari sisi dari sisi itu ketika mereka di pergerakan mereka ada yang menyenggol ada yang mengkritik ada yang menyerang mereka menyatu dengan beberapa Habib-habib yang tidak ada hubungannya dengan pergerakan pergerakan mereka maka warga putri bumi putra putri bangsa tokoh-tokoh bangsa ini sudah dimanfaatkan oleh Habib-habib ini terhadap kepentingan-kepentingan kelompok terhadap terhadap kepentingan-kepentingan organisasi terhadap tujuan-tujuan mereka maka mereka menyatu dengan para Habib-habib yang tadi para Habib-habib yang tidak tahu menahu tentang adanya pergerakan begini ada organisasi begini mereka menyatu dengan itu akhirnya semua lapisan-lapisan itu dibawa maka tidak heran ketika kita lah yang menjadi korbannya korban perpecahan korban bentrok antar sesama pribumi bentrok sesama tokoh sesama generasi bangsa kita bentrok karena ya di di ubek-ubek itu lapisan-lapisan tadi poin-poin tadi ini di ubek-ubek menjadi satu kita mengkritik kelompok-kelompok Habib yang sering menarasikan perpecahan yang sering membuat propaganda-propaganda di lapangan mengatakan kita adalah pembenci Zuliyah Nabi dan orang-orang yang mendukung tadi percaya bahwa kita adalah pembenci para Habib maka kita lagi yang jadi korban sehingga ketika kita melihat sebuah tragedi di KM50 siapa yang jadi korban yang jadi korban adalah dari kalangan kita orang-orang yang jujur putra-putri bangsa yang jujur ikhlas tetapi mereka memanfaatkan mereka orang-orang yang jujur orang-orang yang ikhlas mereka lah yang jadi korban terkadang terkadang juga kita dijadikan sebuah alat untuk mempersekusi mempersekusi orang-orang yang dianggap benci terhadap kelompok Habib ya kita akhirnya semacam diadu domba kita semacam diadu domba antar sesama generasi bangsa kita sudah dijadikan alat untuk kepentingan kepentingan mereka maka miris sekali ketika berbicara tentang kelompok-kelompok ini yang sampai sekarang menyisakan pergerakan keyakinan-keyakinan yang masih terhadap kadang kita juga mikir ya kasihan ya para Habib-Habib yang benar Habib-Habib yang soleh ya betul kasihan mereka karena juga mereka kena imbas dari kelakuan-kelakuan mereka maka cerdaslah jadi putra-putri bangsa Indonesia cerdaslah jadi putra-putri putra Madura Assalamualaikum Warahmatullahi